Selamat malam Sudah are Jadi ya saya mau kita ini sedikit sama kawan-kawan semuanya kalau sekarang ini kita ini semuanya lagi di lantai kesusahan ya orang kaya pun susah apalagi orang yang kurang mampu ya ini namanya musibah ya semua nggak ada mau semua juga nggak ada yang pengen ini kejadian seperti ini terus tapi ini musibah ya Bagaimana cara menjaga musibah itu ya selain berusaha kita tetap berdoa ya berdoa nah inilah yang saya bilang kemarin salah satu bentuk salah satu bentuk usaha saya untuk peduli dengan penyebaran virus Corona sebenarnya saya kemarin kewalahan cari bahan bakunya ya cari bahan bakunya itu dimana gitu karena semuanya itu pada memakai ya ketakutan lah ya bohong kalau orang bilang sama Corona nggak takut itu bohong ya ya semuanya pasti takut ini sudah saya siapkan semuanya ini cuma sebagian contoh kecil aja saudara contoh kecil dari apa yang saya lakukan ini sebenarnya saya cuma contoh kecil dari saya yang mau peduli dengan Corona kemarin banyak yang bertanya sama saya Pak Ipan kapan paketnya dibagikan kapan paketnya dibagikan saya bingung mau jawabnya bagaimana karena nanti kalau saya sebutin tempatnya jadi masalah lagi orang udah rame-rame datang menimbulkan perkumpulan dalam masa yang sangat luar biasa sekali padahal paketnya nggak seberapa saudara ya nggak banyak nih ini paketnya seperti ini ya paketnya seperti ini ini ada eh ini kotor pertama ya ini ada 100 yang akan dibagiin besok saya enggak kasih tahu tempatnya dimana karena nanti kalau saya kasih tahu nanti pada rame yang datang saya juga nggak nyebutin kapan waktunya ya ya intinya akan tetap dibagikan kalau udah seperti ini jangan kena orang nggak orang mampu orang nggak mampu semua butuh semua ya karena barang barang kayak gini ini susah dicari ya susah dicari terus langkah orang ada uang pun kadang-kadang nggak bisa beli kalau maskernya ini saya maskernya ini ini paketnya ini ada di ada maskernya masker ini saya bikin sendiri ya sesungguh teman saya rusi itu bikin sendiri masker-maskernya kurang lebih seperti ini ya masker itu ya kalian tuh nggak usah panik cari-cari masker sebenarnya masker pakai kain ini bisa digunain juga dan juga bisa dicuci intinya kalau mau cari masker itu bahan depannya ini nggak boleh Hai nyerap air ya nggak boleh nyerap air bahan belakangnya ini boleh nyerap air ini kita lagi bikin eh saya suruh teman saya Hai rusi itu coba dikalkulasikan ini enak juga dipakai Hai jadi bisa Hai dicuci nah kalau masalah banyaknya saya juga nggak bisa masih kan ya karena ini bikinnya manual ya bikinnya manual bukan otomatis jadi ada nggak perlu cari-cari masker Anda bisa bikin yang penting intinya bahannya itu bahan depannya ini nggak usah yang bisa nyerap air istilahnya kalau kena air itu dia nggak nggak bisa mempanlah nah kalau dalamnya ini dalamannya ini ya ini harus nyerap air karena kalau kita ada batu itu disini nah ini bisa dipakai dicuci buat ngakalin eh masker yang Hai ndak ada nah saya juga akan bagikan paket ini itu akan dibagi nanti dua koloter ya kebetulan saya juga dapat alkohol itu alkohol murah semuanya ya dari teman istri saya kebetulan istri saya itu dokter luar jadi saya suruh sama istri saya coba tanya teman-teman kamu yang ada di luar coba cari alkoholnya sebilang nah kemarin dapat juga kita saya dapat 8 liter alkohol itu harganya standar lah ya karena yang jual itu teman istri saya juga jadi saya suruh teman istri saya itu kirim ke singkawang karena itu nanti akan kita bagi-bagikan juga sekarang terkendala ini masalah botolnya ini botolnya ini kalau eh harga kemarin ini baru satu hari udah naiknya 2000 botolnya ini kemarin saya beli 50 50.000 satu rusin sekarang sudah 75.000 Wah jadi makanya kayak gini lebih enak dia semprot gitu ini asli alkohol tanpa ada dicampur apa-apa asli alkohol buat nanti kita bagi-bagikan ini sementara ini paketnya sudah eh siap nih nanti kita akan bagikan sama ini nih kalau ini yang ada maskernya nih warganya belum dibuang lagi ya malam Mbak Ami link link thank you ini ada ini paketannya ada maskernya nah kalau ini kebetulan maskernya ini enggak bisa terkejar 100 jadi ini enggak ada paket maskernya karena enggak terkejar bikinnya karena besok udah harus dibagikan ini juga masih ada sisa alkohol itu juga masih ada nanti kita akan bagikan lagi sama botol-botol juga kita baru baru beli tadinya ya mudah-mudahan ini bisa dicontoh sama kawan-kawan yang lain buat eh buat mencegah peredaran penyebaran virus Corona ya kalau kalau berbicara Corona ini jujur saya juga paling takut ya sumpah saya paling takut karena kenapa ya istri saya itu orang yang kontak langsung sama orang-orang Corona yang sakit Corona walaupun dipakaikan Alkes kan APD itu alat penduduk diri cuma saya masih masih was-was lah tapi saya berdoa mudah-mudahan terbaik buat istri saya yang yang sedang merawat pasien-pasien Corona jadi sekali lagi saya kasih tahu kalau anda masker saya kemarin beli masker to sensei nah inilah ya idamoku malam nih saya kasih tahu sama kalian saya dulu baginya ratusan masker ratusan kotak masker sebagikan satu kotak pun saya enggak ada simpan buat saya karena kenapa pada saat itu saya enggak butuh sebagian ke orang sebagian teman-teman saya ke luar negeri karena saya enggak butuh nah sekarang saya harus membeli ya ini baru kemarin saya beli ini ini saya beli sama teman istri saya juga ini merek sensei ini merek apa ini ini model buat hijab ini nah model sama model kayak gini sama ini sensei saya beli memang harganya murah kemarin saya beli sama teman istri saya itu cuma Rp75.000 habis itu udah enggak ada lagi saya beli enggak banyak juga saya bilang enggak usah beli banyak-banyak kesian buat orang lain saya beli cuma dua kota aja buat pakai pakai Nah kalau masalah masker ini memang sekarang lagi susah ya lagi langka ya jadi Anda jangan eh mengharapkan masker tapi gunain yang ada ini juga bisa digunain ya kalian bisa bikin sendiri itu lebih murah bisa dicuci lagi ya yang penting bahannya cuma dua yang depan nggak usah nyerap nyerap air yang ininya bisa nyerap air lumayan bisa juga untuk bernapas lah masih enak lah ya digunain ya roban mau juga maskernya maskernya belum saya produksi masal Pak belum saya produksi masal saya lagi koordinasi sama si Rosi ya kira-kira dapat berapa biji dia kalau bikin satu hari itu maksud saya kita bagiin sama orang kita beli bahan-bahan ini bahan dari dia ini nggak mau dibayar nih sama dia ini ini bahan dari gorden dari sisa gorden dia bikin itu dikumpulin ada yang potongan kecil-kecil ya dibikinin kayak gini ya enak juga nih asli ini enaknya makanya enak juga ya langsung pakai pas dudukannya pas jadi bisa kita pakai habis dipakai nanti dicuci mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini saya bukan mau pamer enggak saya cuma mau ngasih contoh seandainya kawan-kawan yang berjiwa sosial kan banyak kawan-kawan itu ya mudah-mudahan ada yang bagi-bagi juga ya mudah ada yang bagi-bagi juga buat semuanya lah bukan foto orang nggak mampu aja nih buat semuanya kalau udah kayak gini ini semua orang butuh ya semua orang butuh kalau bisa lebih banyak lagi lebih bagus lah ya semua orang butuh tadi juga banyaknya ponelpon sama saya banyak yang chat sama saya kapan mau dibagiin kapan mau dibagiin bahkan kawan dekat saya ya WB itu minta pun nggak kasih kasih kenapa kalau saya kasih kamu saya nggak fair gitu loh kalau mau sama-sama turun ya ke mobil satu ya silahkan tapi kita turunnya sama-sama saling membantu kalau pakai titik-titik itu saya nggak mau kesian orang-orang ya mudah-mudahan terus berjalan nanti kalau saya dapat dapat alkoholnya alkoholnya itu dapat nanti saya bagiin lagi kemarin saya kesian sama temen saya itu dia itu alkohol itu buat bapaknya sakit ya buat bapaknya sakit karena bapak itu ada luka udah lupa saya telepon dia nanti saya telepon tuh nyari alkohol nggak ketemu jadi saya kasih dia dua botol alkohol itu buat bapaknya bapak itu ada luka kencing mansa atau apa jadi harus dibersih pakai alkohol sedangkan nyari alkohol itu susahnya minta ampun ya tapi kemarin saya dapat 8 liter mungkin hari Rabu udah sampai ke Singkawang nanti kita bagi-bagi lagi ya nanti kita bagi-bagi lagi kalau nggak bisa pakai botol yang handspray kayak gini nanti kita pakai botol yang biasa aja botol yang isinya 30 mili atau 40 mili kan lumayan lah buat ini kalau kalian punya botol-botol handspray di rumah disini disimpan jadi kalian bisa bawa kemana aja bawa kemana aja semprotkan ya jadi enak karena botolnya cukup lumayan mahal juga sekarang sudah per bijinya itu 8000 kalau kemarin saya beli pertama kali itu 4000 maka saya beli berapa lusin kemarin saya beli banyak lah saya belinya 6 atau 7 lusin gitu lah ya kapan mau dibagiin barangnya ini saya mungkin besok dibagiin ya ya mungkin besok nggak efektif jadi bingung apa sih panonton tak dokter masker ya kalau kita berbicara efektif tidak efektif ya kita serahkan semuanya kepada Tuhan lah ya setidaknya kita ada usaha kamu bisa bayangin dokter itu sudah pakai APD lengkap ya melindungi diri pun masih ada juga yang meninggal ya ada dia juga meninggal setidaknya adalah usaha kita ketimbang kita nggak pakai masker itu enggak boleh lagi Oke 30.000 di pasar bokong 30.000 pasara kalau ada 30.000 kemahalan saya bagi ratusan masker saya sendiri enggak di nyimpan maskernya Nah sekarang saya harus beli lagi karena saya tahu pada saat itu saya belum butuh maskernya kawan-kawan di luar masih butuh maskernya makasih buat semua ya ya nanti lihat aja besok dibagiin dimana saya juga butuh masukkan dari kawan-kawan kawan-kawan komunitas saya kira-kira mau dibagi dimana yang penting bisa walaupun nggak bisa merata tapi setidaknya ada rasa kepedulian saya terhadap kawan-kawan semuanya mudah-mudahan kegiat ini ada yang mencontoh ada ada yang mencontoh untuk bagi-bagi barang-barang seperti ini jangan kalian mengambil keuntungan dari suasana seperti ini orang lagi butuh semuanya terus anda borong semuanya Anda jual lagi hati-hati keuntungan anda jangan sampai diambil paksa sama Tuhan ya Anda kalau seperti itu pernah nggak dengar cerita rezeki diambil paksa oleh Tuhan rezeki yang diambil paksa oleh Tuhan itu ya Anda jualan-jualan kayak gini tahu-tahu pulangnya tak beran anak sakit motor hilang sudah lah sekarang ini semua lagi membutuhkan apa yang bisa anda bantu anda bantulah apa yang bisa anda korbankan anda korbankanlah ya anda korbankanlah tanpa harus menjelekan orang lain tanpa harus menjatuhkan orang lain yang mereka lakukan silakan yang kita lakukan silakan nggak perlu kita harus berbuat seperti ini tapi harus menjelekan ABC itu bukan itu bukan saya ya itu bukan tipikal saya kalau saya berbuat ABC berbuat tanpa harus menjelekan orang lain sama-sama kita jaga kota Singkawang saya tidak dilahirkan kota Singkawang tapi saya sangat penciptai kota Singkawang ya tolong dicamin kata-kata saya seperti itu karena saya sayang sama orang-orang Singkawang ini eh mudah-mudahan berkah selagi-lagi saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menyisihkan dananya buat kegiatan ini sebenarnya saya nggak mau sebenarnya saya nggak mau ini ya cuma saya tanya istri saya itu awal mulai ini tanya istri saya alkohol itu berapa sih saya bilang ditanya sama temennya nah kemarin dapat alkohol dari temennya ya Silvia juga yang ini alkohol botol ini dari temennya juga saya minta bagi lima halusin nah dia mau ya mudah-mudahan semuanya tetap sehat lah ya mudah-mudahan semua tetap sehat mudah-mudahan nanti yang dapat ini rezeki dia lah tapi jangan khawatir saya akan terus bagikan ini ya saya akan terus bagikan ini eh semampu saya sebisa saya saya akan terus bagikan ini ya tuh dapat alkoholnya banyak yang penting dua aja alkohol sama botol spray itu kalau sudah ada itu sudah enak lah ya ini juga sudah siap baru sih juga maskernya saya suruh coba bikin berapa banyak lagi maskernya di nominalin harganya biar kita sudah bisa produksi masalah itu bagi-bagi korang lah link-link apa Oh iya link-link Makasih Makasih ya Oh ya saya dapat paket dari orang nih saya nggak tahu paketnya apa sini sini kalau dapat paket-paket dari orang ini jujur ya agak takut-takut dikit ya mudah-mudahan dapat apa yang cuma dalam kota Pak di pinggirin kota bisa keluar karena anak kecil juga membutuhkan bahan itu dia Pak saya kalau mau pinggiran kota itu mau pakai apa gitu loh mau pakai apa terus sekarang Bapak tahu sendiri orang ketemu orang sudah takut Pak Hai ketemu orang sudah takut semuanya pakai sembako saya ada 100 itu belum kebagi-bagi juga kalau saya harus ke pinggiran lagi ya mohon maaf saya enggak ada waktu buat kesana Pak baginya ini juga paketnya enggak banyak nanti kita atur bagaimana baiknya lah ya tidak terbagaimana baiknya seperti apa ya kalau udah kayak gini semuanya membutuhkan enggak ada yang enggak butuh semuanya semua membutuhkan nah mudah-mudahan kawan-kawan yang lain yang di daerah-daerah juga ikut mencontoh kalau kegiatan-kegiatan seperti ini buat kita lebih peduli lagi ya saya bukan enggak mau ke pinggiran mau ke pinggiran itu cuma kadang waktunya enggak ada saya makasih buat semuanya tetap semangat tetap jaga kota Singkawang tetap selalu berdoa mudah-mudahan kita semuanya sehat sampai sekarang Singkawang belum ada yang meninggal karena Corona ya walaupun ada yang positif tapi belum ada yang meninggal dan terakhir kondisi pun agak mendingan agak bagus ya masih aman lah tetap semangat ya saudara semuanya Singkawang luar biasa mudah-mudahan berkah menjadi ladang amal buat kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh